Shalom Bapak Ibu surat sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Tentu saya berharap keadaan Bapak Ibu semuanya boleh dalam keadaan baik-baik saja dalam pemeliharaan Allah kita yang sempurna. Dan saya percaya bahwa dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mengenal akan isi hati Allah, lebih mengenal akan kendak Allah. Itu sebabnya saya percaya dengan mendengarkan acara Manarima hari ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan di mana firman Tuhan akan bisa memimbing dan juga memimpin hidup kita sesuai dengan kendak Allah. Mari kita buka acara Manarima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berjumpa dalam acara Manarima hari ini. Kami butuh akan firman-Mu Tuhan, karena tanpa firman-Mu kami tidak akan bisa menapak dunia ini Tuhan. Kami perlu pimpinan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu hidup kami akan selaras dengan kehendak-Mu Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, berikan pengertian-pengertian baru oleh roh kudus akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Bapak, Ibu, surah sekalian dan para jemaat yang mendengarkan acara Manarima hari ini, pada waktu yang lalu kita sudah membahas atribut esensial Allah omnipotens atau maha kuasa. Dan kali ini saya akan membahas atribut esensial Allah omniscience atau maha tau. Kita perlu dan penting sekali mengerti akan sifat-sifat Allah, supaya paling tidak akan menambah keyakinan kita tentang siapa Allah yang kita percayai. Sehingga kita bisa bersandar kepada Allah, kita bisa bergantung kepada Allah, kita bisa menaruh harapan kepada Allah, dan kita juga bisa mengandalkan Allah, karena kita tahu siapakah Allah yang kita percayai itu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang atribut esensial Allah omniscience atau maha tau. Allah itu mengetahui segala sesuatu di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan atau masa yang akan datang. Dan tidak ada hal yang tersembunyi bagi Allah. Pengetahuan Allah begitu sempurna dan kekal adanya. Allah sangat mengenal manusia, sampai ke dalam hati manusia pun Allah mengetahui. Kemahatauan Allah itu adalah kemahatauan yang tidak terbatas, dan tidak bisa dibandingi oleh siapapun juga. Di dunia ini tidak ada yang maha tau. Iblis bukan maha tau, dia hanya tahu peristiwa yang sudah terjadi. Tetapi kalau Allah itu maha tau, jadi sebelum peristiwa terjadi, Allah itu sudah tahu. Nah, saya akan berikan beberapa ayat yang mendukung tentang sifat kemahatauan Allah ini. Dalam ayub fasal ke-37, ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Taukah engkau tentang melayangnya awan-awan? Tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tau? Nah, ayub menyebutkan Allah sebagai yang maha tau, yang memiliki keajaiban-keajaiban. Tentu hal-hal yang sangat luar biasa, spektakuler yang dapat dilakukan Allah. Sehingga ayub mengatakan keajaiban-keajaiban. Nah, Allah ini adalah pribadi yang maha tau, tahu segala-galanya. Jadi ini sesuatu hal yang sangat ajaib bagi manusia. Karena manusia tidak mengetahui, tidak usah banyak-banyak. Besok apa yang akan terjadi juga manusia tidak tahu. Tapi Allah tahu, jangankan besok, akhir hidup kita pun Allah sudah tahu. Karena dia adalah maha tau. Itu sebabnya ayub memuji tentang Allah yang maha tau ini. Yang memiliki banyak sekali keajaiban-keajaiban. Demikian juga kemahatauan Allah digambarkan begitu sempurna. Di dalam Masmur fasal yang 139. Coba kita akan membaca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Dikatakan demikian. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku, ku kau maklumi. Empat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan. Ayat yang ke-6 ditutup dengan pernyataan. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku menyampai. Mencapainya. Jadi Pemasmur begitu mengagumi kemahatauan Allah. Sehingga dia katakan terlalu ajaib bagiku pengetahuan Allah itu. Pemasmur katakan juga terlalu tinggi pengetahuan Allah itu. Tidak sanggup aku bisa mencapai seperti itu. Pemasmur begitu mengakui tentang kemahatauan Allah. Omni Saiyan. Nah kalau kita simak bagaimana penggambaran kemahatauan Allah dalam ayat ini sangat luar biasa. Di sini dikatakan dalam ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi di sini segala gerak-gerik kita itu diketahui oleh Allah. Apapun yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah. Bahkan pikiran kita itu diketahui oleh Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Allah mengetahui apa saja yang ada dalam pikiran kita ini. Sangat luar biasa sekali saudara. Bahkan ayat yang ketiga dikatakan. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jadi saudara segala jalan hidup kita itu Allah juga memaklumi. Allah mengetahui semuanya. Jadi jalan yang akan kita tempuh pun Allah juga mengetahui. Inilah hebatnya tentang omnisayen. Kemahatauan Allah ini saudara. Ayat yang keempat dikatakan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa saudara. Sebelum saudara mengatakan sesuatu Allah sudah tahu apa yang akan saudara katakan. Tidak ada satupun pribadi yang bisa menandingi Allah yang mahatau ini. Tidak ada saudara. Itu sebabnya saudara harus percaya dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Kalau Allah bisa mengatur hidup saudara sebaik-baiknya. Allah mengetahui apa yang terbaik yang ada dalam hidup kita. Kita berserah secara total kepada Allah. Dan biarkan Allah yang memimpin hidup kita. Karena Allah mengetahui sebelum itu terjadi Allah sudah tahu. Sebelum kita mengeluarkan perkataan saja Allah sudah tahu apa yang akan kita katakan. Jadi hidup kita di depan apa yang akan terjadi Allah juga bisa tahu. Kalau kita memasrahkan hidup kita pada Allah. Maka Allah akan memimpin hidup kita. Menjadi lebih baik. Bahkan Ibrani 4 E 13 katakan dan tidak ada suatu mahluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi termasuk juga saudara setiap dosa-dosa yang kita simpan kita lakukan Allah juga tahu. Tidak ada mahluk yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua telanjang. Semua terbuka. Tidak ada dosa pun yang dapat kita simpan daripada Allah. Tidak ada dosa tersembunyi daripada Allah. Allah tahu semuanya. Jadi kalau saudara berdosa tidak ada jalan lain. Kecuali saudara datang kepada Tuhan. Lalu membereskan, mengaku segala dosa-dosa saudara. Dan tidak berbuat lagi. Tidak ada jalan keluar yang lain. Karena Allah tahu semua dosa-dosa tersembunyi yang ada di dalam diri saudara. Jangan saudara anggap bahwa Allah tidak mengerti. Jangan saudara anggap bahwa Allah tidak mengetahui segala dosa yang saudara sembunyikan. Allah tahu. Mari bertobatlah saudara. Mari bertobat. Jangan kita menyimpan dosa. Bereskan segala dosa-dosa kita. Dan saya percaya 1 Yonah 1 ayat 9. Allah yang penuh kasih itu. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amsal 5 ayat 21 bahkan katakan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Jadi jalan-jalan hidup kita ini terbuka di hadapan Allah. Dan Allah juga mengawasi jalan hidup kita ini. Jadi saudara percayalah bahwa saudara tidak sendirian. Allah tahu betul bagaimana jalan hidup saudara. Allah mengawasi setiap jalan hidup saudara. Kalau kita memasrahkan hidup kita kepada Allah. Maka saya percaya Allah akan memimpin jalan hidup saudara. Menjadi jalan hidup yang terbaik dan sempurna. Tidak ada jalan hidup yang lebih sempurna. Daripada jalan hidup yang dipimpin oleh Allah. Itu sebabnya saudara. Mari percaya kepada Allah kita. Allah yang omniscience. Allah yang maha tahu. Karena itu adalah atribut esensial Allah. Yang tidak dimiliki oleh pribadi-pribadi manapun. Oleh oknum-oknum manapun. Tidak akan memiliki sifat kemahatauan Allah. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan hambamu sudah menyampaikan. Tentang kebenaran firmanmu. Biar kami boleh lebih lagi, lebih dekat lagi mengerti tentang pribadi Allah. Kami lebih mengerti tentang sifat-sifat Allah lebih mendalam Tuhan. Sehingga kami tidak ragu untuk memasrahkan hidup kami. Kepada Allah kami yang kami percayai. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan menarima hari ini. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Terima kasih.